Pandemi ini membuat kita semua hancur. Gak peduli... Oh, kameranya di situ. Oh, sorry, sorry. Halo, teman-teman. Seperti gue bilang tadi, pandemi ini membuat kita hancur berantakan. Gak peduli lu siapa. Gak peduli lu di kelas atas atau di kelas bawah. Semuanya rata, hampir hancur. Tapi jangan sampai pandemi ini membuat keinginan kita buat berolahraga jadi runtuh. Atau bahkan hilang sama sekali. Itu gak boleh ya. Nah, kalau budget adalah kendala kalian, hari ini gue akan ngebahas sebuah road bike yang paling murah di pasaran. Seperti apa road bike-nya? Sebelum kita mulai, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oke, sepeda ini sekarang di bulan Agustus 2021 dibanderol seharga dari 2,3 jutaan sampai 2,5 jutaan. Dapat apa sih harga segitu? Kita mulai dari framenya. Seperti yang sudah kita duga, framenya berbahan besi. Dia hanya ada satu ukuran ya. Jadi kalau ukuran seat tube-nya itu panjangnya 50 cm dan top tube-nya 51. Pengaturan kabelnya juga masih di luar. Mungkin sisi positifnya gampang ya buat dibersihin atau buat diservis. Tapi juga jadi gampang terpapar air dan kotoran. Serta gak enak aja buat dilihat. Lalu buat framenya sudah dilengkapi dengan mounting untuk bottle cage. Walaupun hanya satu ya. Untuk fork-nya, sepeda ini berbahan besi. Dan masih banyak clearance. Jadi bannya masih bisa low up-size. Tapi untuk up-size bannya kalian harus upgrade komponen-komponen pendukungnya. Jadi mesti konsultasikan dengan mekanik-mekanik kalian ya. Jadi gak bisa tuh langsung low up-size sendiri. Sekarang kita lanjut ke bagian wheelset-nya. Sepeda ini memakai rem yang sudah alloy ya. Dengan ban dari Kenda 700x23C. 23C jadul banget ya. Kayak sepeda-sepeda balap zaman dulu. Mungkin buat mengkompensasi berat frame yang besi ini, sepeda ini bannya dibuat kecil. Jadi agak lebih ringan sedikit. Nah untuk remnya, sepeda ini sudah cakram. Walaupun masih mekanik ya. Keuntungannya ya dia tahan segala jenis cuaca ya. Cuman masih agak berat dan gak begitu pakem dibandingkan dengan rim brake ya. Untuk stem dan handlebarnya sudah berbahan alloy. Panjang stemnya itu 90mm. Dan lebar dropbarnya 420mm. Mungkin buat teman-teman yang punya bahu atau tangan yang gak begitu panjang, atau badan yang gak begitu tinggi, agak kesusahan ya. Cuman itu ya menjadi kebiasaan aja. Nanti lama-lama sudah terbiasa kok. Oke, sekarang kita bahas groupsetnya ya. Groupset sepeda ini memakai Sensa Reflex 2x8 Speed. Udah oke banget buat sepeda entry level dengan harga segini ya. Seperti kita ketahui, Sensa itu sekarang udah mulai rame loh dipakai di Indonesia. Terutama buat sepeda entry level. Jadi ya sudah terbukti lah durability-nya, walaupun dia murah ya. Sensa adalah pabrikan dari China. Mereka sudah merambah industri sepeda dari 10 tahun yang lalu. Mungkin masih kalah ya, dengan nama dan kualitas dari merek-merek yang sudah established. Seperti Shimano dan SRAM. Nah kembali ke sepeda ini, untuk brifternya memakai tipe Reflex 2x8 Speed. RD dan AFD-nya juga dari Reflex ya. Ada sedikit isu yang beredar kalau brifternya agak ringkih dan gak tahan lama. Karena komponen di dalamnya memakai plastik. Tidak seperti Shimano yang memakai aluminium. Tapi menurut gue, itu hanya masalah kebiasaan aja. Jadi kalau lo pakai sepeda ini ya, be gentle aja sama gear shifting-nya. Lagian harga segini, udah bagus banget dapet brifter. Ada merek lain yang harganya lebih mahal, ya gue gak usah sebutin ya merek apa itu. Tapi rem dan shifternya masih terpisah. Jadi gak dalam satu tuas, ya itu agak bahaya dah. Nah untuk rodanya, hubnya itu masih freewheel. Dengan sprocket 13-28T. Dan chainring-nya itu 42 dan 52T. Agak aneh ya menurut gue ya. Mestinya dengan bobot sepeda yang berat kayak gini, harusnya dikasih kombinasi gear yang ringan gitu. Nah ini dikasih gear yang berat. Mungkin karena masih freewheel dan BB-nya juga masih BB kotak, jadi gak banyak kombinasi yang tersedia di pasaran ya. Sekarang untuk berat sepeda ini sendiri, beratnya gue ngukur sendiri ya, itu 14,9 sampai 15 kilo. Dan itu gue nimbang sendiri dengan pedalnya terpasang ya. Ya wajarlah dengan bahannya yang masih besi, forknya juga yang masih besi, mungkin segitu udah wajar ya. Dari tadi kita udah bahas detail spesifikasinya ya. Dari frame sampai groupset-nya. Pada penasaran kan, gimana riding experience-nya. Oke, sekarang gue bakal cobain. Let's go! Yang menjadi highlight di sepeda ini adalah groupset-nya. Gue sangat penasaran. Gimana sih performa groupset sensor reflex ini? Surprisingly, ternyata shifting si sensor reflex ini lumayan halus ya. Gak seperti yang gue bayangkan, gue kira bakalan kasar banget. Nah, ternyata masih aman. Keren juga. Nah, cuman kalau kayak gini nih, pada saat lo push buat tanjakan atau lo push power lo, dia agak ada suara-suara aneh nih di drivetrain-nya. Gue gak tau apa itu, nanti kita cek lagi ya. Seperti gue bilang tadi, cuman kendalanya agak-agak susah buat orang yang tinggi badannya seperti gue. Sepeda ini terlalu jauh reach-nya ya. Jadi, badan gue agak-agak struggle buat nemuin posisi yang pas. Ya, kombinasi chainring yang gede sama sprocket yang kecil. Itu bikin agak-agak berat ya sepeda ini. Apalagi kalau buat ditanjakan. Masih bisa sih, cuman butuh effort lebih aja. Nah, si Brister Sensory Flex ini, pegangannya itu lumayan nyaman. Cuman ada satu yang ganggu buat gue. Yaitu ada sedikit benjolan di pangkalnya. Sayang banget. Gak ngaruh sih sama kenyamanan. Cuman, ganggu aja. Mungkin kalau dipotong, potong dikit di bengkal sepeda mungkin gak masalah ya. Oke. Untuk remnya, sangat disayangkan si mechanical disc brake-nya itu gak begitu pakem ya. Menurut gue, sepeda yang gak punya sistem pengereman yang bagus gak safe ya. Mungkin coba nanti gue setting ulang remnya. Siapa tau settingnya aja. Buat teman-teman yang mau beli sepeda ini, pastiin. Dipastiin lagi. Remnya bagus. Remnya disetting ulang. Oke, teman-teman. Tadi udah kita cobain riding experience-nya gimana. Gue udah kasih tau lu. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Oke, menurut gue sepeda ini mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan harganya. Pada saat riding tadi, gue nemuin kesulitan buat menyesuaikan posisi badan. Sepertinya reach atau jangkauannya kepanjangan buat badan gue yang 169 cm. Agak kurang nyaman ya buat orang yang tinggi badan seperti gue ya. Oke. Dan pada saat gue push power sepeda ini, terutama pada saat tanjakan ya, ada bunyi ngek-ngek gitu di crank dan di rantainya. Gak tau itu apa ya. Mesti dicek dulu ke bengkel ya. Untuk catatan sepeda ini bener-bener baru keluar dari tokonya. Belum disetting, belum diservis, belum diapa-apain. Diagnosa awal gue sih mungkin kurang pelumas aja ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan akhirnya lah. Kalau emang budget lu ngepas, yaudah beli aja. Tapi jangan komplain. Dan lu nikmatin aja. Gak usah baru beli, lu udah kepikiran pengen upgrade. Kurang ini, kurang itu. Ya menurut gue ya harganya segini, yaudah segini gitu kan. Dan gak jelek-jelek amat. Selama lu bisa nikmatinnya gitu kan. Kan sepedahan itu olahraga yang fun. Harusnya lu bikin fun aja gitu kan. Minimal setahun lah lu gak usah upgrade. Karena kalau lu udah mulai upgrade, mulai upgrade, mulai upgrade, dan terus-terus-terus, jadinya ya gak murah lagi sepeda lu gitu kan. Mendingan lu ambil yang diatasnya sekalian. Dan menurut gue, dalam setahun ini, lu pake aja terus. Yang lu upgrade itu jangan sepedanya. Tapi lu fokus sama. Lu upgrade dengkul lu, power lu, sama turunin berat badan lu. Nah, itu jauh lebih penting. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai terakhir kayak gini. Jangan lupa follow Instagram gue, atchokilubis. Stay safe. Patuhi terus protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Bye-bye. Eh 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 eh.